Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel bottom update pada video kali ini kita akan menyelesaikan soal-soal integral tak tentu langsung saja kita ke soal yang pertama soal yang pertama jangan lupa jawab dulu ya oke integral 3 dx nah hasil integralnya teman-teman itu tinggal ditambahkan x saja di belakang 3 berarti 3x nah tambah c nah ini adalah hasil integralnya teman-teman oke gampang ya nah kita ke soal yang kedua integral x pangkat 2 dx nah sama dengan teman-teman di belakang x ini itu ada namanya koefisien kalau seperti ini kan kelihatan tidak ada kan tapi dia sebenarnya koefisiennya 1 nah berarti tulis 1 nah per oke pangkatnya ini ditambahkan 1 teman-teman berarti 2 tambah 1 nah tulis disini ini tambah 1 ya oke nah x nah 2 tambah 1 oke jadi ditambah c nah sama dengan oke 2 tambah 1 kan 3 ya jadinya 1 per 3 x pangkat 3 oke paham ya nah ini jangan lupa ditambah c nah kita ke soal yang ketiga ini teman-teman integral 3 x kuadrat dx nah ini kan koefisien dari x kuadratnya 3 kan langsung kita tulis 3 sini 3 per nah pangkat 2 nya ini ditambahkan 1 tuliskan disini oke baru x pangkat 2 ditambah 1 tambah c ya oke nah sama dengan nah baru kita bisa langsung dapatkan hasil akhirnya teman-teman 2 tambah 1 kan 3 ya nah berarti 3 bagi 3 berapa 1 1 gak usah ditulis langsung saja x pangkat 2 tambah 1 3 tambah c oke nah ini kan 3 per 3 ya sama dengan 1 karena 1 namanya koefisien gak usah ditulis langsung aja ke variabelnya tulis variabelnya oke paham ya nah kita ke soal yang keempat teman-teman oke integral 4 x kuadrat dx nah sama dengan teman-teman ini kan x kuadrat ya itu dia berada di penyebut dari pecahan 4 per x kuadrat nah x kuadrat ini harus kita naikkan terlebih dahulu nah jadi bentuknya seperti ini integral 4 x pangkat nah karena dia dinaikkan maka ini 2 positif ini jadi negatif nah dx oke nah setelah seperti ini baru bisa kita cari integralnya oke ini 4 kan tulis 4 nah min 2 ini ditambahkan 1 oke x pangkat min 2 tambah 1 tambah c jangan lupa nah baru kita dapatkan hasilnya teman-teman sama dengan oke 4 dibagi atau 4 per nah min 2 tambah 1 berapa min 1 ya nah berarti 4 dibagi min 1 berapa min 4 oke x pangkat min 2 tambah 1 ya min 1 nah tambah c nah ini sudah bisa teman-teman hasilnya kita gunakan tapi kalau misalnya teman-teman ingin membuat pangkatnya min ini menjadi plus atau positif nah tinggal diturunkan aja jadi min 4 per x oke nah kan dia turun menjadi penyebut dari pecahan 4 per x nah x nya itu pangkat 1 kan cuma 1 gak ditulis nah jadi gini aja tambah c nah jelas ya nah jadi hasilnya integral 4 per x kuadrat dx adalah 4 sorry adalah min 4 per x tambah c oke oke jelas ya teman-teman nah kita ke soal yang kelima ya nah soal yang kelima integral oke akar pangkat 5 nah x kuadrat dx nah sama dengan teman-teman ini bentuk akar kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat jadi bentuk pangkatnya adalah nah integral kita tatap dulu ya integral x pangkat nah 2 tuliskan disini per nah 5 oke dx nah jelas ya baru kita integralkan sama dengan oke nah kita sambung sini aja ya sama dengan nah ini kan koefisinya 1 kan berarti 1 per 2 per 5 nah ditambahkan 1 oke x pangkat 2 per 5 ditambah 1 ditambah c nah sama dengan oke 2 per 5 tambah 1 berapa teman-teman 7 per 5 ya oke jadi ini 1 per 7 per 5 x pangkat 7 per 5 ditambah c nah 1 dibagi 7 per 5 teman-teman itu adalah 5 per 7 berarti sama dengan 5 per 7 x pangkat 7 per 5 tambah c nah jelas ya nah jadi hasil integral dari akar pangkat 5 dari x kuadrat dx adalah 5 per 7 x pangkat 7 per 5 tambah c nah mungkin ini bonus ya sebagian teman-teman mungkin masih bingung ya 2 per 5 tambah 1 kok 7 per 5 nah ini saya jelaskan sedikit oke 2 per 5 tambah 1 sama dengan 2 per 5 tambah nah satunya ini teman-teman itu dibikin ke dalam bentuk pecahan yang penyebutnya 5 oke berarti 5 ini kan nah 5 kali 1 kan 5 nah baru 2 tambah 5 berapa 7 per 5 nah seperti ini teman-teman nah selanjutnya 1 per 7 per 5 itu kok 5 per 7 nah caranya ini kan 1 per 7 per 5 nah ini kan sama dengan 1 dibagi 7 per 5 oke nah sama dengan kalau pembagian kalau bentuk pecahan teman-teman itu tinggal dikalikan saja tapi nah ini 7 per 5 dibalik jadinya 5 per 7 sama dengan 5 per 7 oke paham ya nah kita ke soal yang ke 6 teman-teman oke soal yang ke 6 integral x oke soal yang ke 6 integral 3x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 tambah 9 dx oke langsung kita kerjakan teman-teman nah jawab oke soal yang nomor 6 integral 3x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 tambah 9 dx oke sama dengan nah masing-masing 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 dan 9 ini teman-teman itu diintegralkan oke nah jadi 3x pangkat 4 integralnya nah 3 disini per nah 4 ditambahkan 1 oke x pangkat 4 tambah 1 kurang nah ini 2 per nah 3 ditambah 1 nah x pangkat 3 ditambah 1 tambah 9 nah 9 ini teman-teman tinggal ditambahkan variable x oke baru terakhirnya ditambah c nah selanjutnya nah sama dengan 3 per 4 tambah 1 berapa 5 berarti 3 per 5 x pangkat 5 oke kurang 2 per 3 tambah 1 berapa 4 berarti 2 per 4 ya nah 2 per 4 nah langsung kita sederhanakan ya bentuk sederhananya apa sama-sama dibagi 2 kan 2 bagi 2 1 berarti 1 per 4 bagi 2 berarti 1 per 2 x pangkat 4 tambah 9 x tambah c oke jelas ya nah jadi hasil dari integral 3 x pangkat 4 kurang 2 x pangkat 3 tambah 9 dx adalah 3 per 5 x pangkat 5 kurang 1 per 2 x pangkat 4 tambah 9 x tambah c oke teman-teman kita ke soal yang ketujuh ya soal yang ketujuh integral x tambah 2 kuadrat dx nah sama dengan oke x tambah 2 pangkat 2 ini teman-teman berarti dia adalah integral x tambah 2 x tambah 2 dx oke nah tinggal kita kalikan teman-teman nah sama dengan ya kita sambung sini integrannya tetap dalam kurung x x x kuadrat x kali 2 2x nah 2 kali x 2x nah tambah 2x selanjutnya 2 kali 2 4 dx nah sama dengan kan masih ada yang bisa dioperasikan teman-teman 2x tambah 2x kan 4x berarti di sini integral x kuadrat tambah 4x tambah 4 dx nah baru kita bisa integralkan teman-teman nah berarti di sini oke ini kan koefisien dari x kuadrat kan 1 kan berarti 1 tulis 1 per 2 tambah 1 oke x pangkat 2 tambah 1 tambah 4 per nah x saja ini ya berarti pangkatnya itu sebenarnya 1 berarti sini 1 tambah 1 nah x pangkat 1 tambah 1 tambah nah ini 4 cuma konstanta tinggal ditambahkan x di belakangnya nah berarti sini tambah c oke baru teman-teman 1 per 3 ya oke 2 tambah 1 kan 3 berarti x pangkat 3 tambah 4 per 1 tambah 1 berapa 2 berarti 2 x 1 tambah 1 2 tambah 4 x tambah c oke jelas ya teman-teman silahkan dipelajari pelan-pelan kalau misalnya teman-teman mungkin belum seberapa paham jadi ini intinya kita kondisikan dulu integralnya seperti bentuk ini teman-teman x kuadrat tambah 4 x tambah 4 nah kalau masih ada perkalian seperti ini ini kan perkalian nah itu dikalikan terlebih dahulu baru bisa kita integralkan nah kita ke soal yang ke-8 oke soal yang ke-8 x tambah 1 kali x kurang 2 dx nah kita kalikan terlebih dahulu teman-teman nah sama dengan integralnya masih tetap x kali x adalah x kuadrat nah x kali min 2 min 2x nah 1 kali x berapa x ya tambah x nah 1 kali min 2 berapa min 2 oke nah sama dengan integral oke x kuadrat nah min 2x tambah x berapa min 1x ya berarti tulis ini min x aja nah kurang 2 dx oke sudah seperti ini baru kita cari integralnya teman-teman hasilnya ya nah ini kan koefisien dari x kuadrat itu 1 tulis 1 sini 1 per pangkatnya 2 tambah 1 oke x pangkat 2 tambah 1 nah min nah ini kan koefisien 1 juga kan berarti 1 per nah pangkatnya 1 berarti 1 tambah 1 nah x pangkat 1 tambah 1 kurang nah ini kan kosanta 2 kan berarti 2x nah tambah c baru sama dengan 1 1 per 2 tambah 1 berarti 3 x pangkat 3 oke kurang 1 per 2 nah 1 tambah 1 akan 2 x pangkat 2 kurang 2x tambah c oke nah ini adalah hasil akhirnya teman-teman nah jadi hasil dari integral x tambah 1 kali x kurang 2 dx adalah 1 per 3x pangkat 3 kurang 1 per 2x kuadrat kurang 2x tambah c oke jelas ya nah kita ke soal yang ke 9 ya teman-teman oke soal yang ke 9 nah jawab ya mulai dari sini aja ya biar muat nanti oke integral x tambah 2 kurang akar x per akar x dx nah kalau bentuk seperti ini teman-teman ada akarnya itu akar dijadikan dulu ke dalam bentuk pangkat nah jadi seperti ini sama dengan ya integral x tambah 2 kurang akar x kan x pangkat setengah oke per akar x adalah x pangkat setengah dx nah sama dengan nah x pangkat 1 per 2 ini teman-teman itu pindahkan ke atas nah jadi dia ini positif jadinya negatif ya berarti x pangkat min 1 per 2 kali x tambah 2 kurang x pangkat 1 per 2 nah ini tinggal kita kalikan teman-teman ini masih integral ya sorry oke nah sama dengan nah integral oke x ke pangkat min 1 per 2 kali x berapa oke kalau perkalian bilangan berpangkat teman-teman itu tinggal pangkatnya saya kita jumlahkan ya kalau dia bilang pokoknya sama ini kan bilang pokoknya x ini x nah berarti sini tulis x jadi min 1 per 2 ditambah 1 nah tambah 2 x pangkat min 1 per 2 ya nah x pangkat min 1 per 2 kali 2 kan 2 x pangkat min 1 per 2 nah dikurang oke x x sama kan berarti x pangkat nah min 1 per 2 karena dia perkalian berarti dijumlahkan min 1 per 2 ini ditambah 1 per 2 nah sini dx yang lupa oke nah sama dengan masih integral oke x pangkat min 1 per 2 tambah 1 min 1 per 2 tambah 1 berapa 1 ini kan 2 per 2 ya berarti min 1 tambah 2 1 per 2 nah berarti sini x pangkat 1 per 2 tambah nah 2 x pangkat min 1 per 2 kurang nah min 1 per 2 tambah 1 per 2 berapa 0 berarti x pangkat 0 nah x pangkat 0 berapa teman-teman 1 nah langsung aja tulis 1 ya oke dx oke sudah bentuk seperti ini baru bisa kita cari hasil integralnya teman-teman nah koefisien dari x ini kan 1 ya berarti 1 per nah 1 per 2 tambah 1 nah x pangkat 1 per 2 tambah 1 nah ini selanjutnya tambah oke ini koefisiennya kan 2 berarti 2 per min 1 per 2 tambah 1 oke x pangkat min 1 per 2 tambah 1 kurang nah nah ini kan konstanta 1 ya teman-teman ya nah tinggal ditambahkan x aja berarti 1x baik tulis x aja oke tinggal ditambah dengan c nah sudah seperti ini 1 per 1 per 2 tambah 1 berapa oke 3 per 2 x pangkat 3 per 2 tambah 2 per nah min 1 per 2 tambah 1 berapa 1 per 2 x pangkat 1 per 2 kurang x tambah c nah selanjutnya 1 dibagi 3 per 2 berapa oke 2 per 3 x pangkat 3 per 2 tambah nah 2 dibagi 1 per 2 itu kan sama dengan 2 kali 2 per 1 berapa 4 oke kurang x tambah c nah ini sudah benar teman-teman jawabannya tapi kalau misalnya teman-teman ingin alternatif lain nah seperti ini bisa 2 per 3 oke akar nah akar pangkat 2 dari x pangkat 3 nah seperti ini tambah 4 akar x nah kan x pangkat setengah itu akar x ya kurang x tambah c nah oke nah ini dua-dua jawaban ini benar teman-teman sama oke teman-teman sekian ya pembahasan kita tentang cara menyelesaikan soal-soal integral tak tentu semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian jangan lupa di like komen dan subscribe jika ada pertanyaan kritik saran silahkan dituliskan di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh